Sementara itu SMAN 71 Jakarta, Durensawit, Jakarta Timur untuk kedua kalinya kembali ditutup. Penghentikan pembelajaran tatap muka setelah dua siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Berikut laporan Camar Haida bersama Juru Kamera Ilham Elias dan Eri Nugraha. Pemirsa SMA Negeri 71 Jakarta, tepatnya di Durensawit, Jakarta Timur, kembali ditutup dan juga melakukan pembelajaran jarak jauh. Usai ditepukannya kasus positif COVID-19 untuk kedua kalinya. Dimana pada hari Sabtu yang lalu, pihak dari sekolah ini mendapatkan informasi bahwasannya terdapat dua orang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dikarenakan sebelumnya ini sempat mengalami gejala dengan suhu tubuh yang tinggi. Kemudian juga setelah itu pihak dari sekolah pada hari Senin ini memang sempat melakukan pembelajaran tatap muka 100% dan juga kegiatan belajar mengajar secara langsung. Namun pada pukul 10 pagi, pihak dari sekolah bersama dengan orang tua siswa ini melakukan rapat terbatas yang menghasilkan kesepakatan bahwasannya pada hari ini. Ini dilakukan pembelajaran jarak jauh hingga dengan lima hari ke depan sesuai dengan aturan SKB 4 Menteri. Ada pun berdasarkan informasi yang kami dapat, nantinya satu kelas di mana siswa tersebut berasal, ini yakni di kelas 12 IPS, ini akan dilakukan swab PCR di Puskesmas Durian Sawit. Dan terdapat dari 35 siswa, 14-nya dinyatakan negatif, kemudian juga 3 masih menunggu hasil. Sedangkan untuk 18 orang, ini akan dilakukan swab PCR hari ini. Untuk guru, terdapat 20 guru yang dilakukan pemeriksaan, 3 negatif, 1 positif, dan juga 16 orang ini akan dilakukan pemeriksaan PCR pada hari ini di Puskesmas Durian Sawit. Ada pun untuk pembelajaran jarak jauh berdasarkan pemantauan kami, ini guru tetap datang langsung ke sekolah untuk melakukan pengajaran, sedangkan siswa berada di rumahnya masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian juga pihak sekolah menyampaikan bahwasannya sekolah akan dibuka pada tanggal 31 Januari ataupun di hari Senin depan. Dan ini juga akan masih menunggu rekomendasi dari pihak Puskesmas tempat apakah masih diperbolehkan dan memungkinkan untuk dibuka ataupun tidak. Dari Jakarta, Camar Henda Ilham Elias, Erinugraha, INews melaporkan.